Assalamualaikum kembali lagi bersama kami di channel Konter Risel Hari ini kita akan melaksanakan sholat idul adha 1444 Hijriah Di Masjid Al-Fatah, Yusun Solokarto, Pekon Tulungagung Tonton terus video-video kami Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di channel Konter Risel Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illallah, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Kepheera, wa alhamdulillah, kepheera Wa subhanallah, bukrata, wa zila La ilaha illallah, wa la la abdu, illa iya hu muhalisina, la hutina, wa la hu karihal kafirun, wa la hu karihal musrikun, wa la hu karihal munafirun, wa la hu karihal munafirun. La ilaha illallah, wa alhamdulillah, 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 wa alhamdulillah 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 Internet Alhamdulillah 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 Pekon Tulungagung Untuk jumlah pengkorban Dalam satu pekon Itu ada 20 sapi Kambing sendiri ada 136 Untuk keseluruhan Pengkorban ada 276 Untuk Masjid Al-Fatah sendiri Salakarto ada satu ekor sapi Dengan nama-nama pengkorban Ibu Sumarni binti Sumowiryo Bapak Margoto Binti Trisno Mulyo Dan Ibu Sunarti Binti Trisno Mulyo Ada Zazkia Alea Naswa Binti Susanto Yang kelima Ada Wagiman Binti Arjosuito Yang ke tu Ada Bapak Paino Binti Sumowiryo Yang ke tujuh Ada Suhartini Binti Soekarman Dan Untuk tambahan sendiri Yang bertempatan Di Musola Al-Misbah sendiri Ada dua orang Ada Bapak Kartomi Harjo bin Adam Dan Ibu Tuti Binti Ahmad Suyono Demikianlah Informasi yang Diberikan Saya akhiri Bilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 datang Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wassalam poro jamaikan kula hormati ini kula nambah segedik atas nama panitia pengurus korban ini mampu ini kata mba boleh kelepatan ini pun karena biasanya pun ini kalih rombongan atau kalih lembu ini tahun menika namun setunggal lembu atas pembagian wilayah nunchewu makin enten sing mendet mushollah ala misbah enten sing masjid alfata karena itu lembu setunggil dibagi 180 kaka ini terlalu jadi itu kalih digabung mushollah ala misbah tapi makin dagingnya ini tetap dibagi dalam solo karena ini rombongan namung angsal kalih ini kusin rombongan setunggal ini kula nyungan ngabutan di matang poroja masjid yang menawi kok biasanya kunjungi masjid alfata bagi wilayah masalah ini tadi kula atas nangkapan ini nyungan ngabutan karena tahun ini yang berkapan menurut dia alhamdulillah insyaallah kita sarang-sarang doa mungkin mungkin informasi bantuan mendo saking pihak desa ini pintar apa yang pitung tujuh ekor pitung ekor insyaallah makin sakit dinambah jamaah alfata selamat aduh matang poroja masjid doyong nah saat ini kita turun tahun ini moga-moga datus berkah kita doyong moga-moga buatan ngurangi semangat gitu moga-moga tahun ngajeng sakit istiqomah tetap kalih-kalih terus mulai makin insyaallah monggo ingkang bereng sakit korban tahun menikah mugi-mugi tahun ngajeng sakit berkorban amin ya robbal alamin insyaallah alhamdulillah tentu semangkin panidah untuk tahun ini ah badi bentuk kepengusuhan baru lanakan menampung poroja ingkang badi niat berkorban sepatus tahun-tahun ngajeng terus pun sakit istiqomah kalih-kalih terus menikah lah rencana panidah mulai-menikah monggo kita sarang-sarang bismillahirrahmanirrahim robanata kobbal muhammad wa ali muhammad wa amin umati muhammad ya Allah terimalah korbannya muhammad terimalah keluarganya ah keluarganya muhammad dan terimalah keluarganya umatnya muhammad itu adilnya dia kita mudah-mudahan kita tahun depan nanti tahun ngajeng kita sakit berkorban amin ya robbal alamin mungkin mungkin cakap semua tentang bahan sangking kulong kalau bilin terlepati pun kulunyun ngabutnya katah dateng poro jam setoyok barisannya pun susun barisannya pun muat terutama bapak-bapak barisannya dipenuriin itu yang terjauh tasek katah bagian tempat dibun susun dirapet luruskan terus ini ngajeng tasik kosong wadiki langsung mawan minta untuk bersiap-siap melaksanakan tugannya kulah akhiri wabili taufi walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh allahu akbar 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 assalamualaikum tolong merapatkan barisan dan luruskan sopnya agar kita melaksanakan kulah idul adha berjalan dengan tertib dan lancar sudah tahu niatnya kan pak ya suli sunat aliyanil adha rohmataini maknumadillahi ta'ala kemudian takbir diselah selah takbir kita membaca subhanallah walhamdulillah walailaha illallah allahu akbar sampai tujuh kali takbir sudah siap belakang allahu akbar 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 bismillah bismillah allahu akbar 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 bismillah Ba'alik yawmiddin Iyaka ma'mud wa iyaka nasta'in Yehudina shiraat al-mustakim Shiraat al-wetina amant alamim Ghyr'i l-marhubi alayhim Wa la'l-ballim Bismillahirrahmanirrahim Allah la'ilaha illa huwa l-hayyul khayyum La'nafudu'u sina'u wa la'na'um Lahu ma'fii semaawad wa ma'fii l-om Ma'un da'l-lezi yesfaw indahu Illa b'ithni Ya'lamu ma'vayna aylihim Wa ma'falafahum Wa la'yuhindu la'bisayin Bilalim hii illa bima sa'a Wa'ziraat razi'uhu semaawad wa ma'fii l-om Wa'la yawuduh hifudu'ma Wa'u wa'l-aliyu l-azi'il Allahu akbar Sabi Allah Lima hamda Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar As-salamu alaykum wa rahmatullah As-salamu alaykum wa rahmatullah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allahu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allahu akbar akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar akbar Allah 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 akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah bu akbar kebiyyfel, walhamdulillah kathira wa subhanallah berada wa aseila la ilaha inna Allah Allah akebar Allah akebar wa lillahi alhamdulillah alhamdulillah الذي jiala aridul adhaa iberada lillimu'minin wa salat wa salam wa ala asheraf al-anbiya wal-mur-salin seyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ashhadu an la ilaha inna Allah al-aliyu al-adhim wa ashhadu anna seyidina muhammadin sadiq al-wadil amin ayuhal ikhwan ittaqub Allah ittaqub Allah haqq adukatihi wa la tamuthunna illa wa'antum muslimun qala Allah ta'ala a'udhu billahi binasyaitanir rajim inna a'ataynaka al-kawthar fasonni lirabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abdar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa lillahi alhamdulillah saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang berbahagia dengan ungkapan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala hari ini kita dapat merayakan idul adha dinamakan pula idul kurban idul akbar hari raya menekankan semangat sosial dan berkorban disamping menyatakan rasa syukur kita sampaikan permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga segala aktivitas ibadah ini meraih sasarannya yaitu menjadi bertambah dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dekat dengan petunjuknya dekat dengan pertolongannya dan dekat dengan ridho hasil ibadah dari kurban tercapainya suasana zikrullah mengingat Allah hasil dari ibadah sholat mendapatkan ampunan rahmat dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala dan hasil daripada kesabaran atas musibah yang telah menimpa seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 37 yang artinya daging hewan kurban dan darahnya tidak sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kamu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 157 Bismillahirrahmanirrahim ula'ika alaihim salawatum mirrabbihim wa rahmatu wa ula'ikahumul muhtadun mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka yang mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk Allahu akhmar Allahu akhmar Allahu akhmar walillahil hamd jamaah sholat id yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan iddul adha kali ini khotib akan menyampaikan khutbah yang berjudul hari raya yang menekankan kepada kepedulian sosial jamaah sholat id yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala keimanan itu bukan semata-mata hanya ucapan yang keluar dari bibir belaka tetapi keimanan sebenar-benarnya adalah merupakan suatu keyakinan yang memenuhi seluruh isi hati nurani dan dari situlah akan muncul bekas-bekas dan kesan-kesannya sebagaimana semerbaknya bau harum yang disematkan oleh tangkai bunga mawar salah satu bukti keimanan adalah bersedekah sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda as-suddaqatu burhanun dan sedekah itu adalah bukti keimanan yang nyata hadis riwayat muslim ibadah sedekah memiliki banyak keutamaan terlebih jika sedekah itu dikeluarkan di waktu tempat dan keadaan yang utama seperti mengeluarkan sedekah di bulan Ramadan untuk fakir miskin yang lemah tak berdaya di sepuluh hari bulan Zulhijjah dan urusan seperti orang yang sakit maka dengan begitu keimanan seorang akan semakin harum semerbak wangi dan bekas-bekas dan kesan-kesannya yang diperolehnya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Wallillahilham jamaah sholat it yang berbahagia semua ibadah yang disaratkan Allah SWT bertujuan untuk menanamkan keutamaan kebaikan, ahlak mulia dan mengikmi sifat kezaliman dan kerusakan sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar kuasa menanamkan ketakwaan dalam diri muslim zakat membersihkan hati dari sifat kikir kurban sebagaimana di dalam Al-Quran Surat Al-Kawthar sesungguhnya kami telah memberikan kepada Muhammad nikmat yang banyak maka hadirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah SWT dan juga sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam hadis yang direwetkan oleh Imam Ahmad yang artinya barang siapa keluar dari rumahnya pergi untuk membeli hewan kurban maka akan dihitung bagi orang tersebut setiap langkah kakinya sepuluh kebaikan dan dihilangkan atas sepuluh kejelekan dan diangkat atasnya sepuluh derajat dan ketika transaksi pembelian setiap ucapan dihitung sebagai tasbih dan ketika akad pembelian berlangsung maka setiap rupiah disamakan dengan tujuh puluh kebaikan dan ketika hewan tersebut diletakkan dibaringkan di atas bumi untuk dipotong maka setiap makhluk yang ada di bumi sampai lapis ke tujuh mendoakan orang tersebut dan ketika darah hewan tersebut telah dialirkan maka Allah SWT menjadikan setiap tetes dari darah tersebut sepuluh malaikat yang selalu memohon ampun sampai hari kiamat hadis riwayat Ahmad Rasulullah SAW bersabda Salah satunya di dalam Quran Surat Al-Baqarah yang artinya barang siapa menetapkan niat dalam bulan itu maka mengerjakan haji maka tidak boleh berkata kotor berbuat fasik dan berbantah-bantah dimana masa mengerjakan haji dan apa yang kamu kerjakan merupakan kebaikan nisjaya Allah mengetahuinya hadirin jamaah idul adha rahimakumullah demikianlah hikmah beribadah agar kita tetap beriman dan bertakwa tanpa iman pertahanan diri kita mudah rubah dan manusia hidup mengambang tanpa arah tanpa takwa manusia mudah melanggar aturan dan jiwa mudahan dipermainkan setan mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi motivasi kita untuk saling berbagi terutama pada hari raya idul kurban ini jala Allah wa'iyyakum min al-a'idin al-a'aminin wa'adha lana wa'iyyakum fi zumrat al-muhaddin a'udhu billahi minashaytani rajim man amilan salihan falinafsi wa'wan asaafu alayha wa ma'rabbuka bithulalil al-a'bid Allah'u akbar Allah'u akbar Allah'u akbar Allah'u akbar Allah'u akbar Allah'u akbar walillah alhamdulillah alhamdulillah Allah'u akbar Allah'u akbar Allah'u akbar wa'an alihi wa sahbihi wa mawala Allah'u akbar wa'an ma'abud فيya ayuhal فيya ayuhal الناs itadkum Allah itadkum Allah فيما أمرن وعنتم عما نهى وا'لمو أن Allah أمركم بالأمر بذاء فيه بنفسه وتنابل ملائكة وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا Sallu alaihi wa sallimu tasneema Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Allahumma fir Lilmu'minina walmu'minat Walmuslimina walmuslimat Al-Ahiyyai minhub wal-amhat Allahumma aizal islam al-musriyin Wa aizal shikra wal-mushrikin Wa anusur ibadika al-muwahidiyah Wa anusur man nasur ad-din Wa ad-khul man hodal muslimin Birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana adina fit dunya hasanah Wa fi al-ahirati hasanah Wa kina'adha banar Rabbana zalamna anfusana Wa in lam tahfir lana Wa zarhamna lalakunanna minal khosirin Ibadullah Inla Allah ya'purukum bil'adhi wal-ihsan Wa idahizil qurba Wa yanhalil fansha'i wal-munkar wal-wah Ya'idhukum la'alakum tazakkaroon Wa azkuru Allah al-adhim yashkurukum Wa azkuru'hu wa la li'amihi yazidkum Wa azkuru Allahi akbar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa sallim Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa sallim Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa sallim Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa sallim Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa sallim Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa sallim Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli ala muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa sallim Kepada seluruh pengurus Dimohon untuk tidak pulang dulu Ada sesi foto dari risel Baik sekarang kita bersama Bapak Ustaz Dusen Selaku pengurus Masjid Al Fatah Dusun Solokarto Untuk harapannya Pak untuk pembangunan Masjid Al Fatah Dusun Solokarto ini Untuk kedepannya Yang jelas harapan kami mewakai dari segenap pengurus masjid Harapan kami kedepannya mudah-mudahan Pembangunan Masjid Al Fatah Dusun Solokarto ini Berjalan dengan lancar penuh keberkahan Tentunya peran penting dari masyarakat Untuk kelancaran pembangunan Masjid Solokarto ini Tentunya sangat-sangat mendukung Dan harapan kami kedepannya setelah Masjid ini jadi dengan sempurna Harapan kami masyarakat Solokarto pada Khususnya masyarakat sekitarnya dapat menggunakan masjid ini dengan beribadah Berjamaah dan ibadah-ibadah lainnya Mungkin hanya itu Mas Riesel yang dapat kami sampaikan Ya terima kasih Pak atas pinjang-pinjangnya Ya semoga pembangunan masjid kita ini segera selesai Pak ya Amin, amin Segera rapi Amin Bagus itu Pak ya Amin, amin Saya sampaikan lagi Pulangi lagi mungkin dari kaum muslimin wa muslimat yang ingin menginfakan Amal jariahnya untuk pembangunan masjid ini Mungkin nanti bisa menghubungi pengurus dan Insya Allah dengan bantuan Panjir dengan Panjir dengan Sudoyo Insya Allah masjid ini akan segera selesai apa yang menjadi targetnya Baik yang ingin beramal jariah silahkan bisa hubungi nomor di bawah ini Atau di deskripsi di bawah video ini Bisa dihubungi kontaknya langsung Pak nanti di bawah video ini Pak ya Baik, terima kasih Demikian bincang-bincang kami dengan Bapak Ustadz Hussein Selaku pengurus Masjid Al Fatah Dusun Solokarto Untuk selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Kaum Irwanto Selaku ketua pembangunan Masjid Al Fatah Dusun Solokarto ini Masih bersama kami di channel Konterisel Bersama Bapak Kaum Irwanto selaku ketua pembangunan Masjid Al Fatah Dusun Solokarto Untuk pembangunan masjid ini dimulai sejak kapan ini Pak? Itu dimulai bulan Oktober tanggal 6 tahun 2021 Berarti sekitar 2 tahun berjalan Alhamdulillah Tahap pertama ini sudah sampai ke lantai 2 Namun belum sempurna Dan selanjutnya Kami selanjutnya insya Allah program kami adalah setiap bulan Oktober Melanjutkan pembangunan berikutnya Dan insya Allah pada tahun 2023 ini Bulan Oktober kami akan melanjutkan yaitu pembuatan teras Insya Allah kami kan belum bermusawarah kepada jamaah dan seluruh pengusunnya Insya Allah Karena kami akan mengecor Lantai teras ini Insya Allah untuk tahap kedua ini Dan nanti Untuk tahap ketiganya kita akan tingkat Kedua atau lantai kedua Kedung kedua Oleh karena itu Kami mohon kepada masyarakat Solokarto dan Tolong Agung sekitarnya Khususnya umat Islam, umat Muslim Agar memberikan bantuan material maupun seperti itu Untuk kelanjutan pembangunan masjid Al-Fatah Solokarto Mudah-mudahan Atas bantuan umat Islam di sekitar kita, di susun kita dan sekitarnya Dan mendapatkan ridha di Allah Mudah-mudahan pembangunan masjid ini akan segera selesai Dan bermanfaat bagi masyarakat Solokarto dan sekitarnya Mungkin hanya itu yang dapat kami Sampaikan atas pemurus pembangunan masjid Al-Fatah Solokarto Mohon doa dan dukungannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan bincang-bincangnya Pak Sama-sama Semoga masjid ini segera cepat selesai ya Pak Dan semakin banyak yang membantu Pak Amin Baik, untuk warga masyarakat Khususnya Pekon Tolongagung dan sekitarnya Bagi yang mau beramal jariah Untuk pembangunan masjid Al-Fatah Solokarto ini Bisa menghubungi Nomor WA di bawah ini Atau di deskripsi di bawah video ini Oke, ketemu lagi di video-video terbaru selanjutnya Dari channel Arisel Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami keluarga besar Masjid Al-Fatah Solokarto Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha Selamat berperban Semoga berkah Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih